Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial Cel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk Huawei ternama Datang dari Huawei, yaitu dilansir dari berita online dari teknologi.com.com Yaitu, Huawei siapkan ponsel lipat versi murah Huawei telah mengenalkan ponsel lipat Pocket S Series pada November 2020 lalu Huawei Pocket S menjadi salah satu ponsel lipat terjangkau saat ini Dibanding ponsel lipat boton vendor HP lain Kini muncul kabar bahwa Huawei akan merilis ponsel lipat versi lebih murah dari Pocket S Series Nomornya, lintip ponsel lipat murah Huawei itu bakal menggunakan nama Pocket P Pocoran informasi ini diumbar oleh salah seorang pembojur ulung bernama Revegnus Melalui akun X atau Twitternya dan handle at.tech.tv Kamis tahun 2019, bulan 10 tahun 2023 lalu Dalam cita yang sama, Revegnus juga mengumbar bahwa Pocket P bakal diperkenalkan pada paru pertama tahun 2024 Atau Januari sampai Juni 2024 Jika dikenalkan ponsel ini masuk dalam kategori entry level Bandar harganya juga akan disesuaikan dengan segmen marketnya Menurut Revegnus, harga Huawei Pocket P akan dimulai dari 735 dolar AS Tersetara dengan 12,6 juta rupiah Jika benar, maka harga ponsel lipat Pocket P lebih murah sekitar 1 juta rupiah Dengan Huawei Pocket S Perangkat tersebut dijual 5.988 yuan atau sekitar 12,8 juta rupiah Jika prediksi ini benar, ponsel murah terbaru Huawei Kemungkinan bakal mengusung modal vertikal seperti Huawei P50 Pocket dan Pocket S Atau Galaxy Z Flip seri Samsung Sebagaimana dikutip dari kapas teknolog dari Gizmo China Selasa tahun 2014, bulan 10 tahun terbudak 3 Ponsel lipat murah ini akan datang dengan sejumlah warna Mirip seperti Huawei Pocket S yang datang dengan opsi warna black, diamond white, dan premium gold edition Samsung punya rencana sama Dalam cerita selanjutnya, Revegnus juga menyebut bahwa Samsung akan merakukan strategi serba Yakni membuat ponsel lipat versi murah yang kemungkinan akan dibernama Galaxy ZFE atau Fine Edition Menurut bocoran, Samsung tengah melakukan uji coba terhadap perangkat Galaxy ZFE Namun saat dikonfirmasi langsung ke head of team PT Samsung Electronics Loginseng Dalam sebuah acara pada kamis tahun 2019-2023 Yang enggak memberikan informasi dan meminta konsumen untuk kejutan di masa mendatang Kalau soal itu, atau ponsel lipat versi murah Samsung Nantikan saja kelanjutan dari kami Jelas Loginseng Mengingat Samsung akan memperkenalkan suksesor dari Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Flip 5 di tahun 2004 Mendatang, betran ponsel lipat versi terjangkau ini dapat menjadi alternatif baru Bekonsumen yang punya budget terbatas Nanti tadi telah berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawet ternama Itu datang dari Huawei Yaitu dilansi terbital dan teknologi.com.com yaitu Huawei Siapkan ponsel lipat versi murah Terima kasih di dalam video selanjutnya Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Dan klik tombol loncengnya Agar sembuh menotifikasi tentang video saya Tentang telelogi amoksi dalam tutorial Dan akan selesai terus kembang Terima kasih Jangan lupa klik tombol loncengnya